Pemain Muda Selanjutnya dari Borneo FC, yang mengirimkan dua pemain yakni Rabani Tasnim dan Komang Teguh. Pemain berikutnya yang dipanggil adalah dua PSIA Semarang, Alfeandra Dewanga dan Eka Febri. Tim Laskar Maisa Jenar pun telah mengumumkan pemanggilan kedua pemain muda itu. Kemungkinan besar masih ada beberapa nama lain yang dipanggil oleh Sintayong, tapi masih belum dirilis. Dengan adanya kualifikasi Piala Asia U23, maka Sintayong akan memulangkan pemain senior, yang saat ini tengah ikut prakualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan. Pasalnya tim yang kini bermain di Thailand dihuni pemain U23 dan senior. Nantinya para pemain senior ini akan pulang setelah pertandingan Lai Kedua melawan Taiwan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!